Halo, ko-friends. Di sini kita ada soal. Jadi, satu buah melon, di sini kita pecah menjadi dua bagian seperti ini ya. Maka, untuk pilihan yang tepat mengisi setiap bagian ini berapa ya? Atau pilihan yang tepat untuk mengisinya? Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama, ko-friends. Pasti kalian bisa. Jadi, karena di sini dipecah dari satu bagian, maka kita ingat lagi, yaitu materi pecahan, ko-friends. Masih ingat, kan? Nah, pecahan merupakan bilangan yang dinyatakan suatu bagian dari keseluruhan bilangan. Dinyatakan dengan A per B. Di mana untuk bagian atas, merupakan bagian bilangan disebut dengan pembilang. Dan bagian bawahnya menyatakan keseluruhan bilangan disebut dengan penyebut. Agak lebih jelas, di sini kita kasih contoh ya, ko-friends. Misalkan nih, kita punya satu kotak seperti ini. Kemudian, kita bagi dua. Nah, sehingga di sini akan terbentuk dua potongan ya. Nah, masing-masing potongan berarti menyatakan suatu pecahan. Yaitu untuk potongan yang pertama adalah satu dari dua potongan. Atau satu per dua bagian. Yang satu lagi juga sama, ko-friends. Di sini kan sama potongnya. Satu per dua bagian juga. Wah, kalau begitu dari soal ini bisa kita lihat ya. Untuk memotongan melonnya ternyata sama banyak nih. Yaitu tepat di tengah-tengah seperti ini. Sehingga kalau kita tambah, artinya ini adalah satu dari dua bagian ya, ko-friends. Atau kita tuliskan setengah bagian. Atau setengah melon. Kemudian ini juga setengah melon. Berarti untuk mengisi titik-titik ini yang paling tepat adalah biaya setengah. Yaitu yang D. Yee, akhirnya kita sudah berhasil menjawab soal ini, ko-friends. Mudah bukan caranya? Semoga belajar terus dan sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.